Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Geruda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification Intro Intro Inilah yang diharapkan ketika Anda menginginkan Armageddon Invasi Rusia ke Ukraina telah meningkatkan risiko konflik nuklir Seperti apa ledakan bom nuklir bagi mereka yang berada di darat Dan apa yang akan terjadi setelahnya? Jawabannya tentu saja tergantung pada berapa banyak senjata yang dijatuhkan Rusia dan Amerika Serikat memiliki 90% senjata nuklir dunia Menurut Federasi Ilmuwan Amerika Rusia memiliki 1588 senjata yang dikerahkan pada rudal antarbenua Yang memiliki jangkauan setidaknya 5.500 km Dan pangkalan pembom berat Yang menampung pesawat yang mampu membawa dan menjatuhkan muatan nuklir AS memiliki 1.644 senjata yang disiapkan dengan cara yang sama Kedua negara juga memiliki hampir 5.000 bom aktif Di antara mereka yang berfungsi dan hanya menunggu peluncuran Perang nuklir skala penuh dapat dengan mudah mewakili peristiwa kepunahan bagi umat manusia Bukan hanya karena kematian awal Tetapi juga karena peninginan global Yang disebut musim dingin nuklir yang akan mengikuti Mungkin skenario yang lebih mungkin Menurut beberapa pakar kebijakan luar negeri Melibatkan konflik nuklir skala terbatas menggunakan apa yang disebut senjata atom taktis Menurut pusat studi non-proliferasi James Martin 30% hingga 40% persenjataan AS dan Rusia terdiri dari bom yang lebih kecil ini Yang memiliki jangkauan kurang dari 500 km di darat Dan kurang dari 600 km Di laut atau udara Sedotan jata ini masih akan memiliki dampak yang menghancurkan di dekat zona ledakan Tetapi tidak akan menciptakan kiamat nuklir global terburuk Ada berbagai jenis dan ukuran senjata nuklir Tetapi bom modern dimulai dengan memicu reaksi visi Visi adalah pemecahan inti atom berat menjadi atom yang lebih ringan sebuah proses yang melepaskan neutron Neutron ini pada gilirannya dapat meluncur ke inti atom terdekat Membelahnya dan memicu reaksi berantai di luar kendali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!